daripada kedua anak saya, mereka tidak saya temukan kita kayaknya terlambat, wahai Rasulullah ayo kita makan dulu, nanti urusan anak, urusan belakangan maka kata Nabi Muhammad, tidak wahai Jabir, tidak ini aku tidak mau makan kecuali kalau anak-anakmu dua-duanya ada di hadapanku lalu barulah, apa namanya Jabir bin Abdullah waktu itu beliau ingin apa namanya, menyampaikan fakta daripada informasi yang asli kepada Nabi Muhammad maka Malaikat Jibril waktu itu langsung mengatakan kepada Rasulullah ya Rasulullah, ud'u lahuma wahai Rasulullah doakan untuk kedua anak Jabir bin Abdullah lalu Nabi pun mengadahkan kedua tangan beliau yang mulia beliau berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan kepada keluarga Jabir, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kedua anak Jabir, subhanallah di saat Jabir ingin mengatakan kepada Nabi membongkar rahasia, tiba-tiba dari dalam kamar ada suara anak kecil yang sedang bermain berlari untuk menemui Nabi Muhammad salallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam cerita ini terdapat dalam kitab tarikhul khomis maka hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimahpunullah kalau kita membincangkan tentang Nabi Muhammad maka tidak ada yang mustahil apapun kesulitan apapun kesusahan kalau kita datang ke pintu Nabi Muhammad maka insyaallah kesusahan itu akan hilang kesusahan itu akan diangkat oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala